Intro Selamat siang bertemu kembali dengan saya Nah hari ini saya berada di lab aplikasi mekatronika Ya di belakang saya ini adalah satu alat mekatronika Ya merupakan otomasi untuk pengolahan makanan dan minuman Nah kalau diperhatikan di belakang ini Kontrol utama dari alat ini adalah PLC Ya kita sudah diskusi tentang PLC Kemudian di dalam alat ini juga terdapat berbagai macam sensor Untuk mendeteksi kondisi yang ada di luar maupun kondisi internal yang ada di sistem Sensor ada banyak disini Ada sensor induktif, kapasitif, fotoelektri Ada RFID gitu ya Ada juga vision Nah di alat ini juga terdapat aktuator Yang berfungsi untuk menggerakkan sistem Nah aktuator yang ada di belakang di alat ini Itu terbagi menjadi dua Satu adalah yang elektrik Dimana disini banyak menggunakan motor listrik Terus yang kedua adalah elektronometrik Ya kenapa kok ada motor listrik Kenapa disini juga ada numetrik Kenapa tidak motor listrik semua Nah hari ini kita akan diskusi tentang sistem elektronometrik Bagaimana dengan kompetensi kita di dalam bidang elektronometrik ini Akan memperkaya modal kita untuk nantinya menghadapi sistem otomasi Atau membuat sistem otomasi yang ada di industri Ya tentunya dengan motor listrik kita bisa Tetapi dengan elektronometrik Ada hal-hal atau gerakan-gerakan yang lebih mudah Kalau kita menggunakan aktuatornya dengan basis numetrik Ada hal-hal yang mudah Untuk gerakan tertentu Menggunakan aktuator motor listrik Oke mari kita diskusi tentang sistem elektronometrik Yang paling dasar Sistem elektronometrik Oke mari kita diskusi tentang sistem elektronometrik Ya baik sistem dan aplikasinya Nah saya Eka Waris dari program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanatadharma Nah untuk diskusi kali ini kita akan membahas tentang Introduction atau pendahuluan nanti Tentang sistem elektronometrik dan sistem mekatronika Terus kemudian apa keuntungan sistem elektronometrik Tentunya dibandingkan dengan jika kita menggunakan numetrik Secara murni Kemudian komponen dan simbol sistem elektronometrik Yang keempat adalah perancangan sistem elektronometrik Dan terakhir nanti ada latihan untuk merancang sebuah sistem elektronometrik Oke kita mulai dari pendahuluan Nah dari pendahuluan ini kita akan bicara tentang sebuah sistem mekatronik Jadi kalau kita bicara tentang sistem mekatronik Di dalamnya kalau kita berangkat dari benda kerja yang akan di handling Maka di dalam sistem mekatronik kita Itu akan terdapat namanya n efektor Jadi n efektor ini adalah komponen di dalam sistem mekatronika kita Yang langsung bersentuhan dengan benda kerja Kemudian n efektor ini akan diletakkan di dalam suatu sistem mekanik Atau biasa juga disebut manipulator Jadi Anda bisa membayangkan lengan Anda itu adalah sebuah manipulator Sedangkan telapak tangan dan jari-jari Anda itu adalah n efektor Yang nantinya langsung bersentuhan dengan benda kerja Kemudian Baik n efektor mekanik manipulator di sini Untuk bisa bergerak dia membutuhkan namanya aktuator Di dalam tubuh kita aktuator itu adalah otot-otot kita Nah di dalam sistem mekatronika Aktuator itu biasanya terbagi menjadi elektrik Yaitu motor listrik yang paling banyak Kemudian numetik dan hidrolik Kemudian Untuk mendeteksi benda kerja Untuk mendeteksi posisi dari n efektor dan manipulator kita Itu ada dibutuhkan sensor Nah sensor yang mendeteksi benda kerja Karena mendeteksi ada lingkungan luar Itu kita sebut dengan sensor eksternal Sedangkan sensor yang mendeteksi posisi-posisi dari lengan kita N efektor kita Itu kita sebut dengan sensor internal Nah sensor eksternal di sini Tentunya banyak ya yang banyak diaplikasikan Di dalam sistem mekatronik Misalnya adalah sensor induktif Itu yang bisa mendeteksi benda terbuat dari logam Kemudian sensor kapasitif Kemudian sensor fotoelektrik Kemudian RFID Kemudian vision Dan sebagainya Ya tentunya masih banyak sensor yang lain Nah sedangkan sensor internal Yang paling banyak digunakan itu adalah encoder Atau rotary encoder Yang paling sederhana menggunakan potensio Gitu ya Nah kemudian Sensor Aktuator di sini Itu kan harus terhubung ke dalam controller Terhubung ke controller kita Dimana controller kita Sekarang kan banyak menggunakan PLC Ya Kontrol berbasis komputer Yaitu sistem digital Maka Untuk itu Controller ini Membutuhkan electronic interface Supaya sensor itu bisa terhubung ke komputer kita Bisa terhubung ke PLC kita Aktuator Supaya bisa terhubung ke komputer kita Ke PLC kita Membutuhkan rangkaian elektronik Yang kita sebut dengan interface Nah ini adalah sistem kita Nah biasanya sistem kita Sistem mekatronik ini akan didebatkan di dalam satu frame Gitu ya Ada rangkanya Jadi nanti ya komputernya ditaruh di rangka Elektroniknya ditaruh di dalam rangka Aktuatornya ditaruh di dalam rangka Dan sebagainya Dan kemudian Karena ini adalah alat elektrik Alat listrik Ini membutuhkan power supply Nah kalau disini Berupa pneumatic Ataupun hidrolik Power supply ini disamping elektrik Juga butuh power supply Untuk udara bertekanan Maupun untuk oli Kalau kita menggunakan hidrolik Nah Ada untuk interface Misalnya kita sebagai operator Akan mengoperasikan Maka disitu ada Namanya human machine interface Supaya kita bisa berinteraksi Dengan sistem mekatronik kita Dan yang terakhir Karena sistem mekatronik ini Pasti tidak berdiri sendiri Di dalam industri nanti Akan ada sistem mekatronik yang lain Kadang dibutuhkan komunikasi antar sistem Nah ini adalah konsep Dari sistem mekatronik kita Nah Saat kita bicara elektronumetik Itu kita bicara Ada di Sebagian besar Di posisi di aktuator disini Ya Nah Kalau kita lihat detil Di dalam sistem mekanik Sistem mekanik kita Ini adalah N efektor Misalnya ini N efektornya berupa gripper Kemudian ini adalah manipulatornya Berupa robot Berupa lengan-lengan robot Ini adalah aktuatornya Bisa motor listrik Bisa silinder numetik Atau hidrolik dan sebagainya Kemudian Untuk membentuk N efektor Manipulator dan aktuator ini Ada elemen-elemen mekanik Yang di dalamnya dibutuhkan Misalnya di dalam motor listrik Di dalamnya pasti ada Namanya bearing Untuk menumpu poros Jadi ada komponen-komponen Mekanik yang Untuk menyusun Peralatan sistem mekanik kita Nah Kita bicara tentang Elektronumetik Kita lihat disini Nah ini ada dua kata Satu adalah elektro Satu adalah numetik Nah kita lihat dulu numetik Numetik itu berasal dari kata Nu Yang berarti adalah udara yang bertekanan Dan metik Yang berarti adalah ilmu Atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu Sehingga arti lengkap dari menu numetik itu adalah Ilmu yang berhubungan dengan udara bertekanan Nah elektronumetik itu pengembangan dari sistem numetik Dimana media kerjanya itu adalah udara bertekanan Sedangkan untuk pengendaliannya Itu menggunakan sinyal elektrik Ya Jadi untuk mengendalikan menggunakan sinyal elektrik Maka di dalamnya Pasti nanti ada rangkaian untuk elektriknya Ada rangkaian untuk numetiknya Numetiknya untuk power Elektriknya adalah untuk kendali Demikian pula kalau kita bicara hidrolik Nah hidrolik itu adalah suatu sistem memindahkan tenaga Dengan menggunakan zat cair atau fluida Maka disini elektrohidrolik itu sama halnya dengan elektronumetik Media kerjanya untuk powernya untuk tenaganya itu berupa tenaga dari oli bertekanan Fluida Sedangkan untuk pengendaliannya menggunakan elektrik atau elektronik Nah kalau kita lihat Secara detil ada tiga Ada tiga sebetulnya teknologi yang digunakan untuk membangkitkan gaya, gerakan, dan sinyal Satu adalah elektrik, satu adalah numetik, satu adalah hidrolik Nah kalau kita bicara elektrik ini Disini yang paling banyak adalah motor listrik Numetik, ya disitu ada silinder numetik Hidrolik, ada silinder hidrolik, dan sebagainya Nah maka Di dalam sistem mekatronik kita Kapan kita menggunakan elektrik Kapan kita menggunakan numetik Kapan menggunakan hidrolik Ini menjadi hal yang sangat penting Nah tabel yang ada disini Itu merupakan Satu Satu apa ya Satu Satu pembagian gitu ya Satu pembagian Berdasarkan beberapa kriteria Misalnya Kita bicara Rotary movement Artinya apa? Di dalam sistem mekatronika kita Kita membutuhkan gerak putar Kita misalnya ingin memutar sesuatu Mengutar baling-baling Nah kalau kita ingin memutar sesuatu Memutar baling-baling Memutar pompa dan sebagainya Maka Antara elektrik, numetik, dan hidrolik Itu mana yang paling sesuai? Kalau elektrik Itu simple and powerful Kenapa? Karena elektrik disini Terutama adalah motor listrik Itu adalah aktuator yang gerakannya sudah berputar Sehingga Kalau kebutuhan gerak kita itu adalah gerak putar Dan aktuatornya berputar Maka tinggal langsung Kita hubungkan Sistem akan langsung berfungsi Numetik Dikatakan disini simple Karena ada motor numetik Gitu ya Hidrolik Kita katakan simple disini Juga karena ada Ada motor hidrolik Itu untuk gerak putar Terus kemudian Jika kita membutuhkan gerak linier Maka disini Untuk elektrik ini menjadi Difficult dan expensive Ya sulit dan mahal Tetapi kalau numetik Ini simple Karena menggunakan silinder Ya silinder itu gerakannya Sudah gerak linier Hidrolik juga simple Karena ada silinder hidrolik Gerakannya linier Dan disini keuntungannya adalah Gayanya besar Nah bicara masalah gaya yang besar Kalau kita melihat dari sisi gaya Maka perbandingan tiga ini bagaimana Jadi Dengan menggunakan tabel ini Minimal kita bisa Mengerucutkan Pilihan aktuator nanti Yang akan kita pakai Di dalam sistem kita itu apa Nah sistem mekatronik tadi Yang sudah saya jelaskan Untuk otomasi makanan minuman Disitu ada yang membutuhkan gerak putar Ada yang membutuhkan gerak linier Nah maka disitu Ada yang menggunakan motor listrik Ada yang menggunakan silinder Numetik Karena ada gerakan linier Ada gerakan Untuk putar Nah Kalau kita bicara elektronumetik Ya Dan elektrohidrolik Itu kalau kita bandingkan dengan Numetik murni Atau hidrolik murni Itu ya Elektronumetik dan elektrohidrolik Itu Banyak keuntungannya Misalnya Kalau kita ingin Mentransmisikan sinyal Pada jarak yang sangat jauh Itu akan lebih efisien Kalau kita menggunakan elektrik Coba kalau kita ingin Mentransmisikan sinyal Itu pada jarak yang jauh Menggunakan Oli Ya fluida Atau menggunakan angin Maka akan butuh selang Untuk mengalirkan itu Pada jarak yang jauh Dan itu biayanya mahal Ya Rugi-ruginya Di Dalamnya juga mahal Maka Sekarang Numetik murni Dan hidrolik murni Ini banyak Berganti menjadi Elektronumetik dan elektrohidrolik Yang berikutnya Pada bidang Kontrol atau pengendalian Sinyalnya itu elektrik Maka kalau kita ingin Mengendalikan sistem numetik kita Sistem hidrolik kita Dengan menggunakan komputer Ya Dimana komputer itu Basisnya adalah elektrik Nanti sinyalnya Maka akan lebih mudah Kalau sistemnya itu Sudah elektronumetik dan elektronumetik Karena untuk pengendalian Yang kompleks Akan menjadi lebih mudah Ya Demikian pula Kalau kita ingin Prosedur kendalinya itu Sangat kompleks Maka kita Kalau menggunakan Numetik murni Atau hidrolik murni Ini akan kesulitan Sistemnya akan menjadi Sangat rumit Bahkan tidak bisa Maka Akan lebih mudah Kalau kendalinya itu Menggunakan komputer Ya Maka Di sini Elektronumetik akan menjadi Hal yang lebih Menguntungkan buat kita Dibandingkan dengan Numetik atau hidrolik murni Nah dan yang terakhir Kalau kita Membutuhkan gerakan linier Di sini Elektronumetik dan elektrohidrolik Ini lebih menguntungkan Jika kita menggunakan Elektrik murni Ya Karena dengan menggunakan Numetik dan hidrolik Kita mempunyai silinder Yang bisa melakukan gerak linier Oke Jadi dengan begini Ini lebih diuntungkan Kita menggunakan Elektronumetik atau Elektrohidrolik Dibandingkan dengan Hanya numetik murni Hidrolik murni Ataupun elektrik secara murni Oke Nah kenapa Di dalam sistem Mekatronik kita Itu Kadang kita Membutuhkan Numetik Kadang kita Membutuhkan Motor listrik Karena apa Di situ Menjadi sistem Menjadi efisien Ada gerakan Yang mudah Dilakukan pakai elektrik Ada yang gerakan Yang susah Dilakukan dengan elektrik Dan mudah Dilakukan secara Numetik Ataupun hidrolik Nah Kalau kita bicara Masalah sistem Numetik Ataupun hidrolik Maka kita Akan berhubungan Dengan namanya Hukum paskal Dimana kita tahu Hukum paskal Itu tekanan Yang ditimbulkan Di dalam zat cair Di dalam ruang tertutup Itu diteruskan Secara merata Kesegala arah Jadi tekanan Di sini Tekanan di sini Dan tekanan Yang ada di sini Ini semuanya sama Sehingga Kalau kita bisa Membuat perbandingan Diameter di sini Diameter A1 Misalnya ini Lebih kecil Diameter A2 Di sini besar Maka dengan Menggunakan Hukum paskal Di sini Rumus yang ada Di sini Kita itu bisa Menggunakan Gaya yang kecil Untuk mengangkat Beban yang Jauh lebih besar Nah Di samping itu Ada namanya Persamaan kontinuitas Jadi saat Cairan Melalui suatu pipa Dengan diameter Tertentu Misalnya ini Diameter besar Diameter kecil Maka dengan Kalau debitnya Itu yang Mengalir sama Kita bisa Menghitung Kecepatannya Tentunya akan Berbeda Di sini Kecepatannya Lebih rendah Di sini Kecepatannya Lebih tinggi Karena supaya Bisa menjangkau Dengan kapasitas Yang sama Yang ada Di sini Nah ini Yang harus Kita perhatikan Jadi nanti Kalau kita ingin Mendorong Misalnya Benda kerja Dengan menggunakan Silinder Kita bisa Menghitung Berapa Diameter Silinder Yang dibutuhkan Karena kita Menggunakan Tekanan Angin Tertentu Sehingga Kita bisa Menghasilkan Gaya Menggunakan Rumus Yang ada Di sini Termasuk Berapa Kecepatan Dari silinder Untuk maju Ataupun mundur Kita menghitung Berdasarkan Data Dari sini Jadi Rumus yang ada Di sini Itu untuk Menghitung Berapa Kekuatannya Dan berapa Kecepatannya Dan kalau itu Kecepatan Dan kekuatan Tadi Gaya Dan Kecepatan Itu adalah Daya Nah Bicara Masalah Tekanan Kan ada Beberapa Satuan Tekanan Teman-teman Juga harus Paham Bahwa ada Satuan Tekanan Dalam bentuk Bar Ada Satuan Tekanan Dalam bentuk Kilopaskal Ini Adalah Inci Airaksa Ini Kilogram Force Per Sentimeter Persegi Ini Pound Per square In Ini Atmosfer Nah Satu bar Itu adalah Seratus Kilopaskal Satu bar Itu Hampir sama Dengan Satu kilogram Per Sentimeter Persegi Satu bar Hampir sama Dengan Satu ATM Di sini Satu bar Itu 14,5 PSI Nah Dengan begini Kita juga akan Bisa Mengkonversikan Nantinya Dari Satuan Bar Kesatuan Pascal Dari Pascal Ke Bar Dan Sebagainya Nah Ini harus Dipahami Karena Nanti Di dalam Alat kita Itu ada yang Menggunakan Satuan Dalam bentuk Bar Ada yang Menggunakan Satuan Dalam bentuk Pascal Ada yang Menggunakan Satuan Dalam bentuk PSI Atau Atmosfer Kita harus Tahu Dan kita Harus bisa Mengkonversikannya Sehingga Tidak Keliru Nah Yang berikutnya Untuk Introduction Ini Adalah Terkait Dengan Bahasa Komunikasi Orang Teknik Ya Orang Teknik Itu Senang Menggunakan Bahasa Gambar Atau Bahasa Simbol Jadi Kalau kita Menggambarkan Suatu Rangkaian Elektrik Rangkaian Elektronometrik Rangkaian Motor Listrik Maka Itu Semuanya Digambarkan Dalam Bentuk Simbol Dan Simbolnya Itu Sudah Standar Kenapa Dengan Simbol Standar Ini Penting Karena Nantinya Ini Bisa Digunakan Di Seluruh Dunia Karena Dengan Standar Yang Sama Ada Standar Internasional Misalnya ISO Ada Standar Untuk Di Jerman Misalnya DIN Ada Standar Untuk Di Jepang Misalnya GIS Dan Sebagainya Ya Nah Jadi Penting Untuk Orang Teknik Orang Mekatronika Itu Belajar Bahasa Gambar Atau Bahasa Simbol Nah Nanti Ini Akan Banyak Menggunakan Bahasa Simbol Khusususnya Untuk Sistem Elektronometik Nah Kita Lihat Di Sini Sekilas Ya Anda Lihat Di Sini Ini Sistem Elektro Hidrolik Ini Sistem Elektronometik Ya Selalu Ada Dua Rangkaian Ya Rangkaian Yang Di Sebelah Kiri Hidrolik Ini Adalah Untuk Gaya Rangkaian Yang Di Sebelah Kanan Itu Adalah Rangkaian Elektrik Digunakan Untuk Pengendalian Nah Ini Secara Hardwire Kalau Nanti Secara PLC Maka Disini Ada Rangkaian Input Output PLC Dan Ada Program PLC Nometik Juga Sama Rangkaian Nometik Itu Digunakan Untuk Gaya Untuk Menghasilkan Beban Rangkaian Daya Sedangkan Elektrik Disini Digunakan Untuk Pengendalian Semuanya Baik Nometik Hidrolik Maupun Elektrik Digambarkan Dalam Bentuk Simbol Makanya Kita Harus Tahu Bahasa Simbol Baik Simbol Nometik Simbol Hidrolik Maupun Simbol Elektrik Sehingga Saat Nantinya Kita Ingin Menyampaikan Sistem Kita Dalam Bentuk Gambar Simbol Ini Kita Bisa Menyampaikan Dengan Benar Sehingga Orang Lain Juga Bisa Memahami Apa Yang Kita Sampaikan Ini Dengan Benar Nah Kita Mulai Dari Komponen Yang Paling Utama Di Sistem Nometik Yaitu Silinder Silinder Ini Adalah Aktuator Yang Akan Menghasilkan Gaya Linear Silinder Itu Dibagi Dua Ada Silinder Namanya Kerja Ganda Atau Istilahnya Double Acting Silinder Ada Silinder Kerja Tunggal Atau Single Acting Silinder Nah Silinder Kerja Ganda Ini Baik Untuk Maju Maupun Untuk Mundur Itu Membutuhkan Udara Bertekanan Maka Disini Ada Dua Lubang Yang Digunakan Untuk Memasukkan Udara Bertekanan Kalau Lubang Udara Bertekanan Masuk Dari Belakang Maka Otomatis Silindernya Maju Kalau Udara Bertekanan Masuk Dari Depan Maka Silindernya Mundur Ya Baik Maju Maupun Mundur Ini Menggunakan Butuh Udara Bertekanan Maka Disiput Double Acting Beda Dengan Single Acting Disini Hanya Ada Satu Lubang Untuk Udara Bertekanan Jadi Kalau Udara Bertekanan Masuk Di Lubang Yang Di Belakang Silinder Maju Kalau Udara Bertekanan Dihilangkan Maka Silinder Ini Akan Mundur Karena Apa Di Dalamnya Disini Ada Spring Spring Disini Jadi Disini Tidak Ada Spring Disini Ada Spring Dan Ada Dua Lubang Disini Hanya Satu Lubang Oke Itu Adalah Simbol Dari Silinder Yang Berikutnya Yang Paling Penting Itu Adalah Katup Pengarah Atau Directional Control Valve Nah Katup Tentunya Ada Banyak Katup Disitu Khususus Katup Pengarah Disini Ini Nantinya Akan Bertugas Untuk Mengarahkan Seperti Halnya Disini Tadi Katup Ini Berfungsi Untuk Mengarahkan Supaya Anginnya Masuk Dari Belakang Atau Anginnya Masuk Dari Depan Jadi Untuk Mengarahkan Itu Nah Katup Pengarah Disini Kita Bagi Menjadi Ini Katup Pengarah 3 Per 2 Solonai Tunggal Ini 5 Per 2 Solonai Tunggal Apa Yang Dimaksud 5 Per 2 Solonai Tunggal 3 Per 2 Solonai Dan Ini Adalah Teorinya Di dalam Katup Disini Bentuknya Meskipun Seperti Ini Digambarkannya Adalah Ini Simbolnya Disini Gambarnya Ini Ada 2 Ruangan Ini Ruang 1 Kotak Disini Sama Ruang 2 Kotak Disini Terus Kemudian Katup Ini Ada 5 Lubang Ini Lubang 1 Lubang 2 Lubang 3 Lubang 4 Dan Lubang 5 Terus Di Katup Ini Ada 2 Solonai Ini Solonai 1 Ini Solonai 2 Nah Maka Bagaimana Cara Kita Menamakan Katup Ini Kalau Kita Ingin Membeli Sebuah Katup Saya Membeli Katup 5 Per 2 Solonai Ganda Artinya Saya Membeli Katup Dengan 5 Lubang 2 Ruang Dan Solonai Ada 2 Maka Disebut Katup 5 Per 2 Solonai Ganda Oke Begitu Jumlah Lubangnya Dalam Satu Ruang Itu 2 Jumlah Jumlah Lubangnya Di Dalam Satu Ruang Itu 5 Jumlah Ruangnya Ada 2 Jumlah Solonai Ada 2 Nah Bagaimana Bagaimana Kalau Di Sini Nah Di Sini Kita Hitung Ruangnya Ada Berapa Ini 1 2 Lubangnya Ada Berapa 1 2 3 Selenitnya Ada Berapa 1 Berarti Ada 3 Lubang 2 Ruang Berarti 3 Per 2 Selenit Tunggal Ya Jumlah Lubangnya 3 Jumlah Ruangnya 2 Jumlah Selenit 1 Maka Ini Katup 3 Per 2 Selenit Tunggal Nah Kemudian Udara Itu Dihasilkan Udara Bertekanan Itu Dihasilkan Oleh Kompresor Nah Kompresor Ini Ini Digambarkan Dalam Bentuk Segitiga Seperti Ini Nah Ini Udara Bertekanan Udara Bertekanan Ini Harus Masuk Ke Air Service Unit Air Service Unit Ini Bisa Mengatur Berapa Nanti Tekanan Udara Yang Mengalir Kedalam Sistem Jadi Disini Ada Pengaturnya Terus Disini Juga Ada Kalau Udara Ditekan Itu Kan Akan Mengembun Ada Air Uap Airnya Disini Ada Ada Uap Air Yang Nantinya Ditangkap Bisa Dibuang Kalau Sudah Penuh Terus Disini Ada Mengatur Ada Tekanan Yang Bisa Terlihat Disini Untuk Tekanan Yang Keluar Kedalam Sistem Oke Nah Terus Kemudian Selenoid Ini Adalah Selenoid Selenoid Ada Satu Ada Dua Ini Adalah Simbolnya Elektrik Selenoid Ini Adalah Falp Yang Ada Disini Falp Ini Untuk Menggerakkan Itu Dengan Menggunakan Selenoid Kemudian Ini Adalah Simbol Untuk Tombol Elektrik Ya Ini Ada Tombol Normally Open Push Button Ini Normally Close Push Button Ini Detend Ini Ada Simbolnya Ada Spring Jadi Bedanya Dengan Push Button Apa Kalau Push Button Ditekan Dia Akan Terkontak Kalau Dilepas Maka Dia Akan Terbuka Kembali Kalau Detend Ditekan Dia Terkontak Kalau Dilepas Masih Terkontak Kalau Ditekan Kedua Kalinya Dan Dilepas Baru Dia Akan Terputus Ada Simbol Pegas Disini Ini Untuk Normally Open Ini Untuk Normally Close Kemudian Ini Adalah Simbol Untuk Sensor Ini Adalah Sensor Induktif Simbolnya Ini Adalah Sensor Untuk Magnetic Mendeteksi Magnet Ini Adalah Sensor Untuk Foto Elektrik Ada Juga Lagi Simbol Yang Kapasitor Untuk Sensor Kapasitif Nah Biasanya Ada Tiga Kabel Disini Kabel Satu Dan Kabel Dua Warna Merah Itu Untuk Positif Warna Biru Itu Digunakan Untuk Negatif Sedangkan Warna Hitam Itu Adalah Output 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 Dibagi Menjadi Ada Dua Jenis Satu Adalah PNP Output Itu Adalah Positif Sehingga Kalau Dihubungkan Ke Beban Harus Dihubungkan Ke Negatif Kalau Yang Sinking Atau Satunya Lagi Itu Yang Sinking Itu Output Adalah Negatif Sehingga Kalau Dihubungkan Ke Beban Harus Dihubungkan Ke Positif Nah Ini Supaya Tidak Salah Untuk Penyambungannya Jadi Kita Harus Cek Dulu Sensor Kita PNP Atau NPN Nah Output Sensor Ini Ada Yang Digital Ada Yang On Off Ada Juga Yang Analog Misalnya 4-20 Miliampere Ataupun 0-10 Volt Komponen Penting Berikutnya Untuk Pengendalian Tadi Kan Sudah Ada Tombol Sensor Ini Adalah Relay Relay Ini Adalah Otak Kita Otak Jadi Sebelum Kita Menggunakan Komputer Ini Yang Basisnya Adalah Transistor Komputer Itu Nanti Ini Kita Menggunakan Relay Relay Ini Adalah Bentuknya Relay Relay Itu Ada Coil Ada Kontak Ada Kontak Normally Open Ada Kontak Normally Close Ada Change Over Kontak Nah Relay Ini Kalau Ini Kondisi Mati Tidak Ada Lestrik Maka Kontak Normally Open Ini Akan Terbuka Kontak Normally Close Akan Tertutup Kali Kalau Relay Ini Kita Aliri Lestrik Yang Terjadi Kontak Normally Open Di Sini Akan Menjadi Tertutup Yang Normally Close Di Sini Akan Menjadi Terbuka Begitu Nah Ini Nanti Akan Kita Manfaatkan Untuk Pengendalian Sistem Kita Nah Untuk Mengendalikan Sistem Elektronumetik Atau Sistem Kendali Dari Elektrik Di Sini Hardwire Itu Ada Kendali Logika Dan Ada Kendali Sekuensial Nah Di Dalam Sistem Yang Ada Di Industri Umumnya Itu Adalah Gabungan Antara Logika Dan Sekuensial Di Dalam Sebuah Rangkaian Itu Kita Mengenal Namanya Laging Atau Penguncian Ini Adalah Satu Rangkaian Yang Penting Di Dalam Pengendalian Kita Karena Kita Akan Bisa Mengunci Output Itu Tanpa Harus Menekan Input Secara Terus Menerus Jadi Kalau Kita Melihat Dari Sini Ini Adalah Tombol Start Dan Tombol Stop Jadi Kalau Tombol Start Ini Saya Tekan Maka Aliran Listrik Mengalir Dari Satu Menuju Ke Nol Volt Yang Ada Di Sini Sehingga K1 Relay Itu Akan Hidup Ini Adalah Koil Nah Koil Hidup Ini Adalah Karena Namanya Sama Dengan K1 Ini Namanya K1 Maka K1 Yang Ada Disini Ini Akan Tertutup Ya Karena K1 Ini Adalah Kontaknya Dari Relay Kayak K1 Disini Nah Karena K1 Disini Sudah Tertutup Maka Aliran Listrik Juga Mengalir Dari Dua Menuju Ke Sini Nah Maka Kalau Tombol Start Ini Saya Buka Maka Maka Apa Yang Terjadi Listrik Masih Tetap Mengalir Dari Dua Menuju Ke 0 Volt Disini Sehingga K1 Disini Akan Tetap Menyala Meskipun Tombol Start Sudah Kita Tekan Lagi Nah Rangkaian Ini Ini adalah Rangkaian Penguncian Nah Akan Mati Jika Tombol Stop Ini Ditekan Gitu Nah Mari Kita Mulai Dari Latihan Ya Oke Nah Disini Ada Tiga Soal Yang Akan Kita Kerjakan Nah Jadi Disini Nanti Kita Harus Membuat Rangkaian Elektronumetik Berarti Ada Rangkaian Elektrik Ada Rangkaian Numetik Rangkaian Elektrik Untuk Kendali Rangkaian Numetik Untuk Power Atau Untuk Daya Nah Kita Harus Bisa Mengidentifikasi Dari Kasus Yang Yang Ada Misalnya Kasus Nomor Satu Sebuah Silinder Numetik Kerja Tunggal Ini Adalah Silinder Numetik Kerja Tunggal Berarti Tadi Yang Ada Spring Maju Dia Butuh Tekanan Angin Mundurnya Dia Otomatis Pakai Spring Dikendalikan Oleh Katup Tiga Perdua Selonai Tunggal Ini Katup Tiga Lubang Dua Ruang Selonainya Tunggal Akan Maju Jika Tombol Ditekan Dan Akan Mundur Jika Tombol Tidak Ditekan Oke ya Berarti Ada Sebuah Tombol Disini Yang Digunakan Sebagai Input Sedangkan Outputnya Elektrik Itu Berupa Selonai Maka 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 Kita Gambarkan Disini Kita Identifikasi Ini Adalah Single Acting Cylinder Ini Adalah Simbolnya Ini Adalah Katup Tiga Perdua Selonai Tunggal Ini Adalah Sumber Angin Bertekanan Dan Juga Air Service Unitnya Yang Mengatur Tekanannya Ini Adalah Simbol Dari Tombol Push Button Ini Adalah Timbul Dari Solonoid Yang Ada Disini Ini Elektrik Ini Ini Adalah Solonoid Valve Karena Disini Ada Solonoid Ada Valve Selonoid Ini Disimbolkan Gambarkan Simbol Cara Elektrik Adalah Seperti Ini Sehingga Kalau Kita Gambarkan Ini Adalah Single Acting Cylinder Ini Adalah Solonoid Valve Ini Adalah Sumber Udara Pertekanan Kita Masukkan Disini Selangnya Ke Satu Kemudian Dari Sini Kita Masukkan Kedua Dan Kemudian Ketiga Dibuang Ke Udara Luar Ini Adalah Simbol Dari Nometic Nah Ini Kita Beri Simbol Y1 Artinya Solonoid Kita Beri Simbol Y1 Karena Ini Nanti Akan Berhubungan Dengan Y1 Yang Ada Di Elektrik Simbol Nah Disini Ini Adalah Tombol Normally Open Ini Adalah Solonoid Ini Kita Hubungkan Pakai Kabel Ini Dari Sumber Restrik 24V Ini 0V Jadi Kalau Tombol Ini Saya Tekan Maka Yang Terjadi Selenoid Y1 Ini Akan Aktif Kalau Selenoid Y1 Ini Akan Aktif Ini Akan Aktif Maka Ini Ruangannya Akan Bergeser Sehingga Sehingga Panah Panah Yang Semula Naik Di Sini Ada Di Kiri Ini Menjadi Ada Di Sini Sehingga Udara Mengalir Dari Satu Menuju Kedua Menuju Ke Belakang Silinder Silindernya Akan Maju Jika Ini Dilepas Silindernya Akan Mati Kalau Ini Mati Karena Adanya Spring Di Sini Maka Ini Akan Mundur Akan Kembali Lagi Panah Menjadi Seperti Ini Aliran Udaranya Dari Sini Mengalir Keluar Sehingga Silindernya Mundur Karena Adanya Spring Udara Yang Di Belakang Silinder Akan Dibuang Ke Udara Luar Ini Adalah Untuk Yang Solusi Nomor Satu Jika Kita Solusi Nomor Dua Sebuah Silinder Numatik Kerja Ganda Bedanya Kalau Ini Kerja Tunggal Kalau Kerja Ganda Disini Biasanya Pasangannya Adalah Dengan Katup 5 Per 2 Katup 5 Per 2 Adalah Solonet Tunggal Akan Maju Jika Tombol 1 Dan Tombol 2 Ditekan Disini Berarti Ada Dua Buah Tombol Maka Kita Disini Silindernya Kerja Ganda Solonet Valve 5 Per 2 Solonet Tunggal Ini Adalah Air Service Unit Dan Nanti Suplik Udaranya Ada Dua Buah Tombol Nah Ini Kita Gambarkan Ini Silindernya Kerja Ganda Ini 5 Per 2 Single Solonet Ini Udara Bertekanannya Kita Adirkan Ke Nomor 1 Nomor 2 Kita Hubungkan Kedepan Nomor 4 Kita Hubungkan Ke Belakang Sedangkan Nomor 5 Dan Nomor 3 Kita Beri Sali Karena Nanti Akan Membuang Ke Udara Luar Kalau Dua Duanya Ini Tidak Ditekan Maka Yang Terjadi Udara Mengalir Dari 1 Menuju Kedua 2 Menuju Kedepan Disini Sehingga Silindernya Akan Mundur Udara Yang Dibelakang Disini Akan Dibuang Keluar Lewat Jalur 5 Kalau Dua Duanya Ditekan Kalau Ditekan 1 Dia Tidak Y1 Aktif Maka Yang Terjadi Disini Katupnya Akan Bergeser Panahnya Yang Di Sebelah Kiri Ini Akan Berada Di Kanan Nah Kalau Ini Di Kanan Satu Itu Akan Terhubung Ke Empat Sehingga Udara Mengalir Dari Satu Menuju Ke Empat Empat Menuju Ke Belakang Silindernya Maju Udara Yang Didepan Dari Dua Itu Menuju Ketiga Dibuang Keluar Sehingga Kalau Ditekan Dua Duanya Silindernya Maju Kalau Ini Dilepas Salah Satu Atau Dua Duanya Ini Ruangannya Kembali Lagi Panahnya Kembali Yang Kanan Disini Satu Mengalir Kedua Mengalir Kedepan Silindernya Akan Untur Gitu Ya Nah Ini Selalu Ada Rangkaian Numetik Rangkaian Elektrik Ini Sebagai Kendali Ini Sebagai Daya Nah Kalau Nanti Hidrolik Ya Elektriknya Kendali Hidroliknya Daya Kalau Sebagai Motor Listrik Maka Motor Listriknya Disini Sebagai Daya Elektriknya Disini Juga Sebagai Kendali Kalau Kita Menggunakan Hard Wire Control Ya Hard Wire Control Kalau Kita Menggunakan PLC Maka Nantinya Disini Adalah PLC Rangkaian Input Output Dan Program Ya Kita Sekarang Melihat Yang Nomor Tiga Oke Sebuah Silindernya Numetik Kerja Ganda Kerja Ganda Lagi Dikendalikan Oleh 5x2 Solenoid Tunggal Akan Maju Jika Tombol 1 Ditekan Silinder Akan Tetap Maju Meskipun Tombol 1 Dilepas Dan Akan Mundur Jika Tombol 2 Ditekan Berarti Disini Ini Adalah Sistem Untuk Latching Maka Kita Identifikasi Komponennya Disini Ada Silinder Kerja Ganda Ini Simbolnya Ada 5x2 Single Solenoid Ini Unit Atau Gambar Udara Bertekanan Yang Disimbulkan Ini Untuk Nometic Untuk Elektrik Ada Dua Tombol Satu Normally Open Satu Normally Close Kemudian Ada Relay Yang Mempunyai Dua Kontak Disini Yang Dibutuhkan Ada Juga Solenoid Disini Ini Adalah Solenoid Yang Digunakan Untuk Nantinya Mengaktifkan Solenoid File Nah Ini Kita Buat Rangkaian Latching Sehingga Kalau Ini Ditekan K Satu Aktif Akan Terkunci Di K Satu Disini K Satu Disini Tertutup Y Satunya Aktif Maka Ini Akan Bergeser Silindernya Maju Kalau Tombolnya Dilepas Silindernya Tetap Maju Karena K Satu Terkunci Kalau Tombol Ditekan Maka K Satu Mati Y Satunya Mati Ini Akan Bergeser Karena Adanya Spring Disini Sehingga Silindernya Akan Undur Ya Nah Disini Kita Bisa Melihat Dari Gambar Yang Ada Disini Tadi Ini Adalah Sistem Laging Kita Bisa Lihat Ini Simulasikan Kalau Ini Saya Tekan Lihat Ini Udara Mengalir Disini Dari Satu Kedua Kedepan Sehingga Silindernya Mundur Kemudian Dari Empat Disini Menuju Lima Dibuang Ke Udara Luar Bagaimana Jika Tombol Ini Saya Tekan Maka Yang Terjadi K1 Ini Aktif Ini Terkunci K1 Kontak Ini Aktif Mengaktifkan Y1 Sehingga Y1 Ini Aktif Ini Bergeser Bergeser Sehingga Udaranya Mengalir Dari Satu Menuju Ke Empat Dari Belakang Menuju Ke Depan Sehingga Silindernya Maju Udara Dari Depan Disini Dari Nomor Dua Dibuang Ke Nomor Tiga Begitu Ya Nah Kalau Kemudian Tombol Dua Ditekan Silindernya Akan Mundur Kembali Ya Jadi Ini Kita Menggunakan Software Untuk Simulasi Sehingga Lebih Mudah Untuk Kita Sebelum Kita Rangkai Kita Simulasikan Dulu Kalau Disini Berfungsi Maka Saat Kita Rangkai Pasti Juga Akan Berfungsi Ini Komponen Komponen Nymetic Komponen Komponen Hidrolik Elektrik Ada Disini Tinggal Dimasukkan Kesini Misalnya Kalau Saya Ada Lampu Disini Saya Ingin Tambahkan Ya Saya Akan Tambahkan Lampu Disini Ya Jadi Kalau Nanti Silindernya Maju Lampunya Nyala Saya Tambahkan Kontaknya Disini Misalnya Saya Bisa Tambahkan Ini Saya Hubungkan Kesana Ini Saya Hubungkan Ke Lampu Terus Ini Saya Hubungkan Kesini Oke Sehingga Full Mengalir Disini Ini Saya Harus Beri Nama K1 Juga Maka Yang Terjadi Kalau Kita Simulasikan Kalau Tombol Saya Tekan Silinder Maju Lampunya Menyala Tombol 2 Saya Tekan Lampunya Mati Silindernya Mundur Begitu Nah Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Elektronometrik Nah Dengan Pengetahuan Kita Dasar Tentang Elektronometrik Ini Kita Akan Semakin Fleksibel Karena Kita Sudah Mempunyai Aktuator Elektrik Dan Aktuator Nometrik Yang Masing-masing Nanti Bisa Kita Kedalikan Baik Secara Hardware Maupun Secara Dengan Menggunakan Software Dengan Menggunakan PLC Terima Kasih Selamat Belajar Semoga Sukses Terima